Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo youtuber, salam kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bagaimana kabar kawan-kawan semua Selalu sehat ya Semoga selalu diberikan kesehatan ya Dan kelancaran rezeki oleh Tuhan yang mahasiswa Oke kawan, di video kali ini Saya akan mereview Sekaligus ingin berbagi tahu Bagaimana cara bikin Telur asin dengan rempah-rempah Mungkin Bagi kawan-kawan yang Susah untuk mendapatkan Bahan-bahan Untuk membuat telur asin Ini ada cara Yang mudah Membuat telur asin dengan rempah-rempah Dan hanya dengan air garam saja Contohnya ini ya Sebentar Ini adalah Telur asin Yang saya Bikin dengan rempah-rempah Dengan air garam dan rempah-rempah Ini adalah telur ayam Ini saya bikin Sepuluh hari yang lalu Sepuluh hari yang lalu Sudah saya bikin Dan warnanya seperti ini Sudah agak keruh Oke bagi kawan-kawan yang Ingin tahu caranya Cara membuat telur Asin ini Dengan rempah-rempah Ikuti terus Videonya hanya di channel Bajikur Warsu Oke sebelum lanjut ke video Saya ingin mengucapkan Banyak terima kasih Sekali kepada Kawan-kawan yang sudah like Sudah komen Sudah subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Oke saya ingin berbagi tahu Bagaimana cara Membuat telur asin Dengan rempah-rempah Ini bahannya sangat simpel Sekali kawan Sangat simpel Sekali Itu hanya dengan Cabai Bawang merah Bawang putih Dan hanya dengan Air garam Untuk bawang putihnya Dan bawang merahnya Itu Sesuai selera Kalian Tapi sebaiknya Sebaiknya itu disesukai Dengan banyaknya telur Misalnya kalau telur Telurnya banyak Ya kita harus pakai Bahan-bahan yang banyak Kalau sedikit ya kita gunakan Yang sedikit saja Caranya Cabai Cabai itu kita Iris-iris seperti ini Oke mungkin kalian ingin Lihat dulu ya Saya akan perlihatkan Seperti ini Nah ini Cabai merahnya Diiris-iris Seperti ini Dan cabai E cabai Bawang putih Dan bawang merah Diiris-iris seperti ini Disesuaikan dengan Banyaknya Telur yang mau kita Bikin telur asin ya Dan usahakan ini Waktu kita merendam ini Usahakan semua telur ini Terendam air Garam Biar Apa ya Biar merata lah Biar Sempurna Sempurna Nanti Hasilnya Biar sempurna Jadi caranya Kita Masak Air dulu Kita kasih garam Ya disesuaikan Garamnya Banyaknya itu Disesuaikan dengan Tingkat Kemasinan Atau tingkat Keasinan Kalau misalnya Telurnya Banyak Ya kita Agak Kasih sedikit Banyak lah Kita Kasih lebih Agar Tingkat Kemasinannya Lebih Oke Setelah itu Kita Diamkan Kita Atau Kita Angin-anginkan Ya biar Air garam itu Mendidih Eh mendidih Biar air garam itu Dingin dulu Setelah dingin Kita Tuangkan Kedalam Sebuah Toples Yang sudah kita Isi telur Seperti ini Kita tuangkan Setelah itu Kita masukkan Rempah-rempahnya Setelah kita Masukkan Lalu kita Tutup rapat-rapat Kita tutup Rapat-rapat Dan kita Tunggu Untuk Satu minggu Atau Sepuluh hari Tergantung Kawan-kawan Mau Tingkat Kemasinan Yang macam mana Kalau mau Asin Ya kita Rendam Agak lama Kalau enggak Mau terlalu Asin Ya kita Jangan terlalu Lama Seperti itu Kita tutup Rapat Seperti ini Oke Dan nanti Kita akan Memasaknya Akan Memasaknya Dan sekalian Nanti kita akan Review Bagaimana Caranya Oke Jangan kemana-mana Kita akan Masak telur Masin Masin Ini Telur asin Ini Dan kita Akan Lihat Nanti Hasilnya Seperti apa Oke Kawan-kawan Ini sudah Saya rebus Saya rebus Dengan Menggunakan Air Rendaman Yang kita Buat Merendam Telur Sekalian Kita Buat Untuk Merebusnya Nanti Kalau misalnya Kawan-kawan Merebusnya Kurang Air Atau Airnya Kurang Bisa Ditambah Dengan Air Biasa Seperti itu Ya kawan Oke Ini Sebaiknya Dimasak Dengan Api Sedang Oke Kita Akan Tunggu Sampai Lebih Kurang 30 Menit Nanti Kita Akan Review Hasilnya Oke Kawan-kawan Ini Adalah Hasil Telur Yang Sudah Saya Rebus Tadi Ya Ini Ini Adalah Hasil Telur Yang Sudah Saya Rebus Tadi Sekarang Kita Akan Mereviewnya Kita Akan Mencoba Untuk Mencoba Rasanya Yang Yang Ini Adalah Hasilnya Seperti Ini Kalau Dilihat Dari Warnanya Memang Tidak Berubah Tidak 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 Berubah Seperti Telur Biasa Pada Umumnya Seperti Telur Rebus Pada Umumnya Tapi Kita Akan Mencoba Untuk Rasanya Kita Akan Coba Untuk Rasanya 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 Itu Asin Campur Campur Seperti Apa Seperti Ada Bau Rampah Rampah Sangat Terasa Sekali Dan Ini Untuk Koning Telurnya Ternyata Enak Juga Kawan Ya Itulah Tadi Video Berbagi Saya Cara Membuat Telur Asin Dengan Rempah Rempah Kemungkin Untuk Kawan Kawan Yang Ingin Membuatnya Silahkan Dicoba Di rumah Dan Terima kasih Sudah Menonton Video Dari Channel Bajikur Borjo Dan Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Channel Bajikur Borjo Dan Jangan Lupa Untuk Menekan Tanda Lonceng Agar Kalian Mendapatkan Notifikasi Video-video Terbaru Dari Channel Bajikur Borjo Oke Sekian Dari Saya Banyak Salam Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax